Intro Baik Pemirsa, Prasenepi kembali lagi dalam acara dialog spesial dan masih bersama saya, Nonholi Fardila Pemirsa, sebelum kita lanjut, perpijakan kita bersama Bapak Oman Saidiman, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gunung Putri Kita lihat dulu bagaimana tanggapan dari guru-guru di SMP Negeri 1 Gunung Putri Kalau menurut saya, memang saya guru lama di sini ya, semenjak dari beberapa periode juga saya menyaksikannya dan melaksanakannya Semenjak Bapak Oman ini banyak sekali perubahannya, terutama dari perubahan fisik sudah nyata kelihatan Perubahan peraturan siswa dan guru juga itu sangat dipentingkan, sehingga banyak perubahannya, perubahan yang positif tentu saja Kebuminan dari yang terdahulu sampai sekarang, ada peningkatannya cukup signifikan Terutama akhir-akhir ini ketika Bapak Oman Saidiman memberikan beberapa kebijakan Yaitu berupa percepatan pembangunan sarana khususnya SMP 1 Gunung Putri menjelma menjadi sekolah yang saat ini mungkin boleh cukup diperhitungkan sarananya Seperti pembangunan lapangan, infrastruktur dan lain-lain, terutama kalau di bidang IT Sampai saat ini kami sudah memiliki beberapa laboratorium IT yang cukup memadai untuk para siswa Baik, nah itu dia Pak Oman, jadi tadi tanggapan Ibu Siti dan Pak Rusdi Jadi sepertinya dia bangga dengan kehadiran Pak Oman nih begitu Dan banyak perubahan kayaknya Pak Oman dengan kehadiran Pak Oman Saidiman Ini bukan rekayasa ya Pak Mirsa, memang itu tanggapan langsung dari guru-guru di SMP 1 Gunung Putri Dan juga katanya sistemnya sangat bagus sekali, sehingga memang administrasi juga sangat bagus Terus anak-anaknya yang dulunya dipaksa dihukum gitu karena memang telat Sekarang katanya sudah sering masuk dengan tepat waktu begitu Pak Oman Jadi tanggapan Pak Oman dengan tanggapan-tanggapan guru tadi bagaimana? Ya kalau saya kan intinya sebagai kepala sekolah hanya membangun sistem di sini Sistem kita bangun baik itu dari tata tertib, aturan, disiplin Ketika kita bicara disiplin, kita tidak bisa disiplin siswa Ketika bicara disiplin berarti disiplin secara keseluruhan Artinya disiplin buat kepala sekolah, disiplin buat guru, disiplin buat siswa dan semua pegawai yang ada di sini Artinya itu semua mungkin mereka menyampaikan komentar seperti itu dan itu mereka rasakan Jadi tanpa ada suatu tekanan apapun dengan membangun sistem itu disiplin tersebut Sehingga memang di sini berjalan secara otomatis gitu Dan sekarang tadi karena ada pembangunan karakter itu mereka akhirnya menjadi budaya Termasuk untuk kebersihan, wajib masuk Karena kita setiap jam 7 gerbang terkunci Pak Untuk siswa, untuk guru, untuk semua pegawai terkunci Jadi mereka kesiangan sudah tidak bisa masuk ke dalam sekolah Baik Pak Oman, jadi kan peran yang sangat penting sekali di sekolah itu adalah setelah masuk guru Nah, ini atau pegawai di SMA Negeri 1 Gunung Putri Nah, yang dilakukan oleh Pak Oman untuk membuat guru lebih profesional kembali Begitu dengan tepat waktu dan cara mengajar mereka yang baik itu bagaimana Pak Oman? Saya kebetulan sebagai kepala sekolah hanya mengingatkan kepada mereka Karena itu adalah tugas pokok fungsi dan guru Kenapa? Di sekolah itu rohnya pendidikan itu hanya mengajar di dalam kelas Ketika itu sudah ditinggalkan berarti sekolah atau guru meninggalkan rohnya sekolah Kenapa? Saya diamanati oleh 1200 orang tua siswa Anaknya datang ke sini untuk belajar Ketika ada guru yang lalai terhadap tugas itu Saya kecewa dan saya bisa mengingatkan guru tersebut Itulah tugas pokok dan fungsi guru sebenarnya Karena seperti itu Makanya Alhamdulillah Dengan cara mengingatkan dengan tidak berhenti-hentinya mereka akhirnya menjadi budaya Jadi saya menciptakan bahwa kerja itu adalah hobi Oke, nah Pak Oman ini dengar-dengar dari guru-guru Pak Oman termasuk kepala sekolah yang galak Tetapi tegas Tetapi juga suka bercanda begitu Pak Oman Ini bagaimana ini sistem dari Pak Oman? Sebenarnya galak atau bercanda ini? Jadi kalau saya itu mencoba memfungsikan diri sebagai kepala sekolah Kepala sekolah itu kan sebetulnya tugas pokoknya ada yang disebut dengan edukasi Terus ada lagi motivator Pisioner dan seterusnya Jadi ketika berbicara disiplin Otomatis galak Gak ada yang cerita disiplin tapi gak galak Jadi itu udah pasangan Jadi dalam hal-hal tertentu saya bisa galak Kalau ada pelanggaran-pelanggaran terhadap kinerja Dalam hal-hal tertentu saya bisa menjadi Jadi saya sebagai kepala sekolah bisa memfungsikan diri Kapan manakala saya bersikap sebagai kepala sekolah Manakala saya sebagai teman mereka Manakala saya sebagai orang tua mereka Manakala saya sebagai sahabat mereka Pohi saya harus bunglon Ada di mana-mana Tidak melulu sebagai kepala sekolah Jadi intinya tidak kaku Sangat dinamis Tetapi tetap tugas-tugas pokok itu adalah merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan Jadi seperti itu kita coba membangun dengan semua Bukan dengan guru saja Termasuk dengan karyawan Dengan penjaga Dengan TU dan semuanya Termasuk dengan anak-anak mungkin saya Mereka menangkapnya seperti itu Oke Pak Oman Ini ada dua persepsi yang beredar di masyarakat begitu Kalau sekolah swasta Biasanya memang dia lebih giat sekali guru-gurunya Karena memang itu Dengan gaji dan lain-lainnya Memang sangat dipotong Saat dia tidak masuk kerja dan lain-lain Nah kalau negeri Biasanya itu kan Mau gimana pun juga memang sudah digaji oleh pemerintah begitu Nah ini Cara supaya memang tidak terlihat malas begitu guru-gurunya Dengan sistem yang ada Ini bagaimana Pak Oman untuk mengantisipasi hal ini Ya jadi memang itu salah satu tugas-tugas kepala sekolah seperti itu Artinya kita juga harus tahu percis Ada pembeda Mana yang rajin Mana yang tidak Mana yang bodoh Mana yang pintar Itu pembedanya kan Salah satunya kita disini sudah Untuk guru juga sudah menggunakan Di samping absensi manual Kita menggunakan juga fingerprint Jadi setiap hari ada informasi Kehadiran guru Kepala sekolah setiap hari ada Nah Karena apa Negeri itu Sudah dipasilitasi oleh pemerintah Oleh negara Artinya negara tidak tahu Mana yang malas Mana yang rajin Tetap aja turun gajinya sebesar itu Beda dengan swasta tadi Swasta kan sudah hitung-hitungannya Perdatang seperti apa Karena kalau negeri itu sudah seperti itu Makanya Untuk membedakan Supaya tidak ada kecemburuan Kan biasanya yang cemburu itu Dari yang malas Eh dari yang rajin ke yang malas Itu sebenarnya saya sudah Mengembangkan disini Budaya itu hilangkan Justru kita kasihan kepada mereka Yang tidak rajin mestinya Kan gitu Nah Dengan cara-cara Monitoring Di evaluasi Setiap bulan kita evaluasi Kehadiran Siapa-siapa Dan Alhamdulillah Ini menurut pandangan para guru juga Semenjak saya ke sini Di angka 98% Dalam satu bulan itu guru hadir Dan melaksanakan tugas Ya Dan datanya Ada di saya semua itu Jika masih ada Yang bolos Dan telat masuk pelajaran Bagaimana Pak Ma? Itu ada Ada Apa namanya Ada aturannya ya Ketika seperti itu Kalau PNS Saya tidak sungkan-sungkan Di sini Manggil PNS Kita BAP Ya Bikin berita acara Saya ingatkan Dengan Lisan awalnya Yang kedua dengan BAP Ya Ketika masih seperti itu Kita punya atasan Diajukan ke atasan Yang memberikan sensi Bukan kepada sekolah Tapi atasan kita Tapi sampai hari ini Belum sampai ke sana Belum sampai di sana Baru sampai di langkah kedua Mereka sudah Tahu Pertis Dan mereka Mengakui bahwa Mereka telah melakukan kesalahan Keteledoran Sehingga Alhamdulillah Sekarang ada perubahan-perubahan Yang sindikkan dengan Apa yang saya lakukan Jadi jika ada Pak Ma Man siap untuk Mem-BAP Guru-guru PNS Bukan siap Pernah ada Pernah kita lakukan Dan ternyata Perubahannya signifikan Gitu Oke Jadi Memang harus Tegas Bukan hanya kepada siswa-siswi Tetapi juga harus Guru-gurunya Harus dibangun karakternya Begitu Pak Ma Man Karena emang Sama saja ya Manusia Ada yang malas Ada yang tidak Tapi Mudah-mudahan Guru-guru dari saya Baca dan guru putri Dengan sistem yang Pak Ma Man tadi Pemirsa ini bisa membuat Menjadi lebih disiplin lagi Lebih tegas lagi Dan juga punya karakter Guru-gurunya Begitu Dan Pemirsa Kita akan lanjut ke perbicaraan kita Tetap di Dialog Spesial Terima kasih